Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah kawan-kawanku Untuk konten video pada kesempatan kali ini Kami hadurkan secara spesial dan secara khusus Untuk saudara-saudara kami sesama muslim atau sesama beragama islam Dan pada kesempatan kali ini Kami akan sharing serta berbagi ijazah doa Yang kami dapatkan dari Kiai Haji Abdul Wafur Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Sunan Derajat Yang beralama di Desa Banjaranyar Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamungan, Provinsi Jawa Timur Dan ijazah doa ini dapat kita praktikan Ketika kita punya sebuah hajat Ataupun ketika kita punya sebuah masalah Dan ingin diberikan solusi petunjuk oleh Allah SWT Terkait jalan keluar dari masalah tersebut Baiklah kawan-kawanku Silahkan kawan-kawan simak baik-baik video ini Sampai dengan selesai Jika seumpama kawan-kawan sedang dalam kondisi yang sangat kepepet Maupun sedang dalam kondisi yang sangat darurat Seperti contohnya saja Kawan-kawan dalam situasi dan kondisi Sedang terlilit hutang Dan sedang ditiror-teror Maupun dikejar-kejar oleh petugas dipkolektor Kawan-kawan bisa mempraktikan amalan doa ini Supaya diberikan solusi dan petunjuk oleh Allah SWT Terkait jalan keluar dari masalah-masalah tersebut Yang pertama-tama kawan-kawan silahkan melakukan solat hajat Minimal adalah dua rokaat Bisa dilakukan di siang hari Maupun bisa juga dilakukan di malam hari Dan bagi kawan-kawan yang belum tahu lafal niat dari solat hajat Maka seperti inilah lafal niat dari solat hajat Dan ketika kawan-kawan melakukan solat hajat tersebut Harus benar-benar fokus diniati di dalam hati Untuk memohon dengan sungguh-sungguh kepada Allah SWT Supaya diberikan solusi petunjuk jalan keluar Terkait permasalahan yang sedang kawan-kawan alami tersebut Dan kemudian setelah selesai menunaikan solat hajat Selanjutnya adalah silahkan membaca solawat satu kali terlebih dahulu Sebelum memulai amalan doa ini Dan setelah selesai membaca solawat satu kali Dan selanjutnya adalah silahkan kawan-kawan membaca bacaan lafal doa ini Yaitu membaca lafal bismillahirrohmanirrohim sampai dengan 786 kali Kami ulangi sekali lagi Lafal bismillahirrohmanirrohim dibaca sampai dengan 786 kali Dan supaya kawan-kawan tidak salah hitung Kawan-kawan bisa menggunakan alat bantu tasbih digital seperti ini Maupun bisa juga dengan mendownload aplikasi tasbih digital dari playstore seperti ini Dan ketika membaca lafal bismillahirrohmanirrohim tadi Kawan-kawan silahkan membacanya secara khusyuk Dan sungguh-sungguh memohon pertolongan kepada Allah SWT Dengan benar-benar difokuskan terhadap satu permohonan doa Dan setelah selesai membaca lafal bismillahirrohmanirrohim sampai 786 kali Kemudian kawan-kawan silahkan menyampaikan secara khusyuk Fokus dan sungguh-sungguh satu permohonan doa Yang kawan-kawan benar-benar ingin diberikan solusi Dan jalan keluar oleh Allah SWT Dan setelah melantunkan untean doa-doa Dan permohonan kepada Allah SWT Kemudian silahkan kawan-kawan membaca solawat satu kali lagi Sebagai penutup dari doa tersebut Dan insya Allah jika kawan-kawan bersedia melakukan dan mempraktekan ijazah doa Yang barusan saja kami sharingkan dan kami bagikan tadi secara rutin Dan dilakukan sampai beberapa hari Serta fokus dan khusyuk pada satu permohonan doa Dan juga disertai dengan ikhtiar Serta upaya yang sungguh-sungguh Insya Allah Allah SWT akan mengijabai dengan memberikan solusi Serta arahan petunjuk dari permohonan doa kita tadi Melalui skenario jalan solusi yang tidak bisa kita duga-duga Dan akhir kata dari kami Semoga sedikit sharing ijazah doa yang kami bagikan ini bisa bermanfaat Dan selanjutnya jika terdapat tutur kata maupun kekhilafan pada video ini Kami hadurkan mohon maaf yang sebesar-besarnya Kami akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa kembali